Tim Fleet One Quick Respon dari Lanal Batam menggagalkan penyeludupan ratusan satwa langka di perairan Pulau Kasam Punggur. Sayangnya, pemilik burung kabur saat hendak di serga petugas. 450 ekor burung kacar asal Malaysia diamankan petugas Lanal Batam di perairan Pulau Kasam Punggur. Sebelumnya petugas melihat sebuah kapal speedboot yang meluncur dari selat Singapura tujuan Punggur dengan kecepatan tinggi. Curiga dengan speedboot ini, petugas TNI Angkatan Laut langsung melakukan pengejaran. Sempat hilang dari pandangan, akhirnya petugas menemukan speedboot tersebut dikandaskan di antara hutan bakau di Pulau Kasam. Sayangnya, pemilik burung maupun pengemudi speedboot menghilang. Setelah diperiksa, petugas menemukan 50 bakul berisikan burung kacar. Dari hasil pemeriksaan, ada dugaan burung asal Malaysia ini akan dijual secara ilegal di Kota Batam. Kita melihat secara visual ada speedboot dengan kecepatan tinggi. Dan setelah kita laksanakan pengejaran, dia mengkandaskan speedbootnya ke Pulau Kasam dan melerekan diri. Dan setelah kita periksa, ternyata tersebutnya isi beberapa kotak isi burung, kurang lebih 50 kotak. Kemudian setelah kita laksanakan periksaan, tiap-tiap kotak memang variatif dan kurang lebih ada sekitar 450 burung jenis kacar dari Malaysia yang akan dimasukkan ke Pulau Kasam. Untuk mengetahui apakah burung-burung tersebut mengidap virus, akan diperiksa di balai karantina. Selanjutnya, akan dilepas diarkan di hutan-hutan di Batam. Dari Batam, Gusti Inosa, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!